Subdit, Siber, Dit, Reskrim, Suspol, dan Metro Jaya menangkap pasangan suami istri terkait kasus penipuan jasa titip tiket konser Coldplay yang akan digelar pada bulan November mendatang. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, keduanya mengaku telah meraup keuntungan senilai 250 juta rupiah dari 60 orang korban. Pasangan suami istri berinisial ABF dan W ini hanya tertunduk malu pada saat digiring oleh petugas kehadapan awak media di halaman Mapolda Metro Jaya. Kasus penipuan ini berawal pada saat para korban yang berjumlah 60 orang melaporkan kedua pelaku ke Mapolda Metro Jaya karena merasa ditipu terkait pembelian tiket konser Coldplay. Menerima laporan tersebut, penyidik langsung menangkap pasangan suami istri yang merupakan pelaku pemilik akun Twitter at findrof.id tersebut di Bantul, Yogyakarta. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, keduanya mengaku membuat unggahan jasa titip tiket konser Coldplay melalui akun Twitter at findrof.id dan memosting tiket asli yang telah dipersiapkan sebelumnya. Apabila para korban berminat, para pelaku memerintahkan para korban untuk bergabung dengan grup WhatsApp dan membayar booking slot senilai 50 ribu rupiah. Dan pada tanggal 17 Mei, para korban diberikan waktu 10 menit untuk melunasi harga tiket yang disepakati dan apabila tidak ditransfer, maka tiket tersebut akan dialihkan kepada yang lain. Dari tangan pelaku, petugas menyita beberapa barang bukti, diantaranya uang tunai senilai 257 juta rupiah yang didapatkan dari hasil penjualan tiket, tiga buah ponsel, satu unit CPU, dan beberapa barang bukti lainnya. Kami telah mengamankan dua orang, yang mana mereka adalah melakukan penipuan terhadap masyarakat terkait dengan penjualan tiket cosplay. Ada pun kronologisnya, mereka ini selaku pelaku membuka website dengan nama adfintrof underscore ID, yang mana website ini adalah mereka beli dari Twitter. Dikarenakan website ini sudah lumayan followernya, sudah cukup banyak followernya. Kemudian dari website ini, mereka membuka atau open Justice World Ticket Codeplay Music of the Sparish in Jakarta, yang mana di dalam Twitter ini juga mereka menyampaikan bahwa seolah-olah website ini telah menjual berbagai tiket konser sebelumnya dan berhasil. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan undang-undang ITE dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman penjara selama 20 tahun. Tim Lebutan Nusantara TV melaporkan.